Intro Halo rekan pemuda Senang berjumpa dengan rekan-rekan dalam acara Youth for Christ Renungan kita pada hari ini berjudul Penolong Sejati Yang didasarkan pada Ibradi 2 ayat 10-18 Namun sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa Berikanlah kami hikmat supaya kami dapat memahami firmanmu Dan kiranya Tuhan terus menolong kami Supaya kami juga dimampukan menjadi pelaku firmanmu Kami membuka hati menyambut firmanmu Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Rekan-rekan yang menjadi pusat refleksi kita adalah Ibradi 2 Ayat 18 Yang mengatakan Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan Maka ia dapat menolong mereka yang dicobai Saya Bendita Widya Astuti Melayani di KKI Gosani Timur Rekan pemuda sebagai makhluk sosial Galibnya manusia hidup itu saling menolong Tidak soal besar atau kecil Tidak soal besar atau kecil Pertolongan adalah kendisicayakan Penulis surat Ibradi mengingatkan bahwa salah satu ciri kehidupan orang Kristen Dimanapun adalah persaudaraan Setiap orang Kristen menjadi saudara di dalam dan melalui Yesus yang sudah menjadikan orang Setiap orang sebagai saudaranya Hal utama dalam hidup persaudaraan adalah kesediaan untuk saling menolong satu sama lain Khususnya ketika sedang menghadapi kesusahan atau penderitaan Ini mudah diucapkan tetapi sangat sulit dilakukan Yang berlaku seringkali adalah menjadi saudara saat kita sedang susah dan orang lain senang Namun bila kita sedang senang dan orang lain susah maka kita enggan untuk menjadi saudara Hari ini kita diingatkan bahwa Yesus sudah lebih dahulu menolong kita saat ia memberikan hidupnya di kayu saling Ia rela menderita bagi setiap manusia yang dijadikannya saudara Yesus mengalami semua pencobaan dan penderitaan yang dialami manusia Karena itu ia dapat menolong mereka yang menderita Ia adalah penolong yang sejati bagi setiap orang Kristen Dan semua manusia yang bersedia menerimanya Bahkan pemuda sebagai orang Kristen telah dan kita yang pertama dan utama adalah Yesus Dan bila Yesus bersedia untuk menolong kita tanpa pamri Kita pun dipanggil untuk bersedia menolong sesama kita yang membutuhkan tanpa pamri Bila kita saling menolong itu bukan sekedar karena kita adalah makhluk sosial Melainkan karena itu adalah panggilan kita sebagai murid Kristus Saling menolong adalah wujud kesaksian bagi kita bagi dunia Mari kita berdoa Tuhan berikan kami hati untuk saling menolong Sebab di sekitar kami ada banyak sekali orang yang membutuhkan Engkau yang memberikan keberanian Engkau yang memberikan hati Supaya kami terus boleh bersedia menolong mereka yang membutuhkan Tuhan yang penuh kasih Kami bersyukur sebab Engkau juga selalu menolong kami Dalam berbagai situasi yang terjadi dalam hidup kami Maka biarlah sepatutnya Kami juga boleh mempraktekan hidup untuk menolong orang lain Tuhan kami menyerahkan kehidupan kami kepada Kau kiranya menyertai dan memberkati kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang penolong kami Kami berdoa Amin Demikian kenungan kita pada hari ini Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain Tuhan memberkati Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan Dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih kerana menonton!